Di sini ada pertanyaan, bentuklah persamaan dalam X, selesaikan persamaan itu, dan tentukan berapa ukuran sisi persegi panjang jika sebuah persegi bersisi X luasnya sama dengan luas persegi panjang yang ukuran sisinya X plus 6 cm dan X min 4 cm. Kita selesaikan untuk soal yang A, yaitu bentuk persamaan dalam X, karena di sini yang sama adalah luasnya, maka kita akan menggunakan rumus dari luas kedua bangun, yaitu untuk yang A, luas dari persegi sama dengan luas dari persegi panjang. Ruas persegi adalah sisi dikali sisi sama dengan ruas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, maka sisinya di sini adalah X, maka X kali X sama dengan panjang dikali lebar, yaitu X plus 6 dikalikan dengan X min 4. Maka persamaannya adalah X kuadrat sama dengan X plus 6 dikali X min 4. Kemudian kita akan menyelesaikan persamaan tersebut, yaitu X kuadrat sama dengan X plus 6 dikali X min 4. Maka kita jabarkan menjadi X kuadrat sama dengan X kuadrat min 4X plus 6X min 24. Menjadi X kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2X min 24. Maka 2X sama dengan 24. Didapatkan X-nya sama dengan 24 per 2, maka X-nya sama dengan 12. Kemudian untuk menjawab soal yang C, yaitu berapa ukuran sisi masing-masing persegi panjang, maka kita substitusikan nilai X-nya. Untuk yang pertama, panjangnya sama dengan X ditambah 6, sama dengan 12 ditambah 6, sama dengan 18 cm. Kemudian lebarnya sama dengan X min 4, sama dengan 12 min 4, sama dengan 8 cm. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!